Intro Kejaksaan tinggi Sulawesi Tenggara limpahkan 8 tersangka dugaan korupsi penambangan nikel Blok Mandiodo ke pengadilan Tipikor Jakarta. Saat ini 8 tersangka itu sudah berada di Jakarta menjalani penahanan pada 4 rumah tahanan berbeda. 8 tersangka dugaan korupsi penambangan nikel di wilayah Izin Usaha Pertambangan atau WIUP Antam di Blok Mandiodo, Konawi Utara dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Jakarta. Menurut asisten intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, AD Hermawan ditemui di kantornya Rabu Siang. 8 tersangka itu sudah diterbangkan ke Jakarta dan saat ini menjalani penahanan pada 4 rumah tahanan berbeda. Kita melimpahkan kepada pengadilan yang ada di Jakarta karena terkait fokus delikti dan ketentuan pasal 84-2 KUH. Itulah yang menjadi alasan kenapa penuntut umum melimpahkan perkara itu nanti ke pengadilan Tipikor Jakarta. 8 tersangka yang dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Jakarta adalah mantan Dirjen Minirba Kementerian SDM Ridwan Jamaludin dan Windu Aji ditahan di rutan kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK. Dirut PT Lam, Ovan Sofian dan Erik Victor Tambunan ditahan di rutan Kejari Salemba Jakarta Selatan. Pejabat Kementerian SDM Sugeng Mulyanto dan Hendra Wijayanto ditahan di rutan kelas 1 Cipinang Jakarta. Direktur Operasional PT Lam, Glenn Aryo Sudarto dan Yuli Bintaro ditahan di rutan kelas 1 Salemba Jakarta Pusat. Dari Kendari, Mutaruddin, Ainyus memberitakan.